Halo hai semuanya, welcome back to my youtube channel, bersama aku Midiana Di video kali ini guys, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai ding jaren lagi guys Dan juga kelanjutan masalahnya dengan mantan fansetnya Jadi guys, kemarin pihak mantan fansetnya itu membocorkan rekaman suara yang berisi suara ding jaren yang meminta fansetnya untuk memaafkan dan juga terus mendukungnya Ia juga terus mengatakan bahwa fansetnya itu sudah dianggap sebagai kakaknya sendiri guys, bukan sebagai fansnya Dan juga menyebutkan bahwa dia nggak memanfaatkan fansetnya itu Lalu hal itu pun langsung menjadi trending topic di Weibo guys Dan tak lama ding jaren ini mengkarifikasi bahwa fansetnya itu telah mengancamnya dan juga melakukan playing victim Ding jaren telah mengeluarkan permintaan maaf atas berlaku di masa lalunya guys Yang membuat semua orang kecewa Dia juga mengatakan bahwa dirinya menyadari bahwa dia tidak boleh bergosip ataupun berbicara buruk di belakang terhadap artis lain Dia dengan tulus ingin meminta maaf kepada semua pihak yang terkait dengan masalah ini Hingga menimbulkan masalah bagi temannya, perusahaannya, dan juga orang-orang yang sudah membantunya guys Dalam postingan itu pula, ia mengatakan bahwa dia selalu memandang fansetnya itu sebagai kakak perempuan selama 4 tahun ini Dia mengatakan dia melihatnya sebagai seorang mentor kehidupan dan juga membagikan segalanya kepada sang fanset itu Lalu guys, dirinya gak menyangka itu akan menjadi mimpi buruknya Dia mengatakan bahwa dirinya harus membagikan semuanya guys kepada sang fanset selama 10 tahun ke depan Jadi setiap detailnya gitu Dan juga udah melecehkannya secara emosional Dan juga mendorongnya untuk bunuh diri dan melecehkan keluarganya guys Dia juga bilang bahwa dia udah memutuskan semua hubungan dengannya Dan juga akan melaporkannya ke polisi Nah guys, bagi kalian yang bingung ini tuh masalahnya apa Kalian bisa cek video aku sebelumnya tentang dingceran ini Atau nanti aku bakal kasih linknya di bawah Jadi kalian bisa tau apa sih masalah antara dingceran ini dan juga fansetnya itu Terus kalian bisa nilai sendiri idol yang bernama dingceran ini ya guys Kalian bisa percaya kepada dirinya atau bisa percaya kepada fansetnya guys Namun banyak sekali jenet yang udah ngecap dingceran ini sebagai idol problematik guys Atau mungkin dari kalian ada yang fansnya gitu Bisa komen di kolom komentar pendapat kalian terkait dengan dingceran Dan emang sih guys, aku yang ngikutin dia dari awal tuh Maksudnya ngikutin beritanya ya guys, bukan idolnya Itu ngerasa bahwa dia tuh kayak banyak banget masalahnya Mulai dari perselingkuhan, suka gonta ganti cewek, suka dugem, suka selingkuh Terus dia juga suka gosip artis lain, menjelek-jelekkan artis lain Bahkan sampai berantem sama fansetnya gitu loh guys Yang udah menghabiskan ratusan juta bahkan miliaran untuk dirinya Jadi sampai disini ya guys video aku Jangan lupa kalian buat like dan juga subscribe See you on the next video Thank you for watching dari aku Bye bye